Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi memberikan apresiasi positif kepada Kementerian Agama atas kinerja dan layanan yang telah diberikan untuk pasyarakat di Provinsi Jambi. Dalam pembinaan dan menjaga kerukunan umat beragama dengan hasil yang telah diciptakan, tetap kondusif semakin baik. Hal tersebut disampaikan Abdullah Sadi dalam acara Taca Kurang, Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-78. Hari Amal Bakti atau HAP, Kementerian Agama yang diperingati setiap tanggal 3 Jaduari, merupakan tonggak sejarah dan memiliki peran strategis dalam kebijakan kualitas kehidupan beragama. Oleh karena itu, keluarga Kementerian Agama perlu mengenang dan memperingati peristiwa tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas umat beragama, khususnya di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Perayaan Taca Kurang, HAP ke-78 Kementerian Agama yang dikelar selasa balam 9 Januari ini, dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Ablasani. Ia mengapresiasi Kipra Kementerian Agama selama 78 tahun yang telah berjuang, mengabdi, memelihara dan menjamin kepentingan agama pemeluknya, menjadi penjaga keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. Kami sampaikan penghargaan yang sedikit tingginya, apresiasi dan terima kasih. Pertama, kepada Kementerian Agama, Kanwil di Provinsi Jambi, dan seluruh jajaran dan AS-nya. Juga tidak lupa dan wajib saya ingatkan juga ingat kepada UI yang tercinta. Juga kepada NUI, kepada Dewan Masjid, kepada ISMI, dan lain-lain. Seperti itu, seluruh stakeholder yang ada termasuk para tokoh-tokoh lintas agama. Yang Alhamdulillah selama ini benar-benar merasa memiliki bahwa Jambi ini adalah milik kita. Karena Jambi milik kita, maka kita semua bertanggung jawab, menghutikan untuk bagaimana turut bersama-sama berkolaborasi dan bersenergi bagaimana membangun Jambi tercinta ini. Terima kasih. Abdullah Sani berharap Kementerian Agama, khususnya di Provinsi Jambi, bisa menjadi pemersatu perbedaan yang ada. Menjamin setiap penduduk dan pemeluk agama dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman, serta memelihara kerukunan agama, baik intern beragama atau termasuk antarumat beragama. Terima kasih. Terima kasih.